Mengisi kegiatan akhir pekan, bakal calon presiden Ganjar Pranowo melepas ribuan pelari dalam ajang Friendship Run Jakarta di lapangan banteng. Sementara itu, Baca Pres, Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan memilih menghadiri acara temu kebangsaan perlawan Anies Baswedan yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta. Sedangkan bakal calon presiden Partai Gerindra Prabowo Zubianto memilih berkunjung ke pondok pesantren Tebu Irang Jombang, Jawa Timur. Menteri Pertahanan Prabowo Zubianto, yang juga bakal calon presiden Partai Gerindra, berkunjung ke pondok pesantren Tebu Irang Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Bersama sejumlah staf Kementerian Pertahanan, Prabowo berziarah ke makam pendiri Nahdatul Ulama Kiai Haji Hashim Asari, serta makam mantan presiden RI keempat Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gusdur. Usai doa dan tabur bunga, rombongan sempat melakukan pertemuan tertutup di Geriaka Sepuhan selama sekitar satu jam. Tidak secara politik, tidak minta apa-apa. Saya kesini sebagai keluarga. Saya buku aja sudah lama sama keluarga ini. Jadi kakek-kakek kita, ya. Di Jakarta, bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo beserta istri Siti Atiko turut serta dalam Friendship Run Jakarta bertempat di lapangan banteng. Kehadiran pria berambut putih itu di Friendship Run Jakarta juga sempat menjadi buruan para pelari dan warga yang sedang berolah raga untuk bersalaman dan bersuah foto. Ganjar berharap adanya Friendship Run ini dapat mencetak atlet-atlet baru yang dapat berpartisipasi Dajang Borobudur Marathon 2023. Masih dari Jakarta, Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menghadiri acara temu kebangsaan relawan Anies Baswedan di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam keterangannya, Anies Baswedan mengungkapkan akan membenahi sejumlah sektor terkait pemenuhan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup terganggu, pelayanan terganggu, karena ada yang berada di tengah-tengah yang mengendalikan, yang disebut dengan mafia tadi. Dan ini beroperasi banyak. Jadi saya berharap dengan kita menegaskan bahwa ihtiar perubahan ini salah satunya adalah pemberantasan mafia, maka publik bisa tahu kemana arah perubahan yang mau kita bawa. Pada kesempatan ini juga dilakukan ikra relawan, yang diantaranya berisi bertekad memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden RI 2024, serta mengawal proses pemilu agar berlangsung jujur, aman, adil, bebas, dan rahasia. Tim Liputan melaporkan.